Bismillahirrahmanirrahim Dr. Ken Haji Masur Hanhal, Ketua Majlis Suruh Partai Bulan Bintang Yang saya hormati, yang saya banggakan Dan yang saya tipuai Dr. Dr. Muslip Yudha Mahengbelah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yang saya hormati, 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 Ketua Umum Partai Bulan Bintang Sekaligus, adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Fahri Bank Zukunft, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang Ada warga ketua umum, warga sekian, dan para ketua badan ekonomi, badan khusus, dan pati-lupati bulan juta. Para ketua DITI, DITI, pasti bulan juta di seluruh Indonesia yang akhirnya. Ketua Komitian Minat dan Liberasi yang saya hormati dan yang saya berhormati. Tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini. Yang saya hormati sebagainya, saya cipai Doktor Dokranis Raji, Abdul Buhaini Iskandar, FSI. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Doktor Raji, Biasa itu bawah ini, SQM Rafa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Yang saya berhormati, Wakil Ketua NPLNB. Yang saya memilih, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Yang saya memilih, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Yang saya memilih, Ketua Partai Kebangkitan, Yang saya memilih, Ketua Umum 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 Partai Kebangkitan, Uliang Jok General TNI Wodafirawan Ampustani Sotokor Tawakor Manusutan Perusahaan Padaan Teman saya Satu Angkatan Beliau Adi memayasana Saya Sudah satu Mudah-mudahan 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 Yang saya hormat kita Saya banggakan Para Pekadu Dan si kaki sahabat Partai 2 bintang Juga saya Dapat pelapor Ada kesilap-kesilap Jadi, bangsa terunggu, terunggu, terunggu banyak. Terima kasih atas undangan hari ini pada hejara yang demikian penting. Saya ingin menyaksikan beberapa hal, tapi tentunya marilah kita tidak menciptinya memanjakan sempur kehadiran Allah SWT. Kita masih diberi kesehatan, diberi nafas, dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan yang baik di tempat yang mana itu. Saudara-saudara sekalian, saya pada kesempatan ini yang juga merupakan hari ulang tahun yang ke-25 ini, yang jatuhnya 17 Juni dan hari ini, hari ini adalah tanggal 30 Juni. Saudara-saudara sekalian, ulang tahun tersebut yang digunakan sebagai kesempatan menyampingkan suatu keputusan keparti belakang. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai Presiden Indonesia tahun 2004-2029 Sungguh adalah sesuatu yang menghalungkan bagi saya Dalam rekorasi tersebut disampaikan beberapa pertimbangan Dan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut terkandung harapan Saya merasakan suatu harapan dan kepercayaan yang demikian besar pada diri saya Dan saya yang bisa berdoa dan minta Sehingga supaya saya mampu menjalankan harapan-harapan itu Sehingga saya tidak akan mengetewakan pertimbangan-pertimbangan dan harapan-harapan tersebut Saudara-saudara sekalian Saya percaya dan yakin bahwa masih banyak putra di Indonesia yang terbaik dan terbaik dan terbaik dan terbaik saya Tetapi apabila memang saya diperlukan untuk bersama-sama dengan putra untuk kebaikan bangsa Indonesia Ini tak untuk memimpin bangsa dan rakyat Indonesia Saya harus memberi kejalanan kepada saya untuk menjalankan kepercayaan itu Saya bertekad untuk mengetewakan harapan-harapan dari partai yang minta Dari partai-partai lain Dari partai TKB yang sudah lebih akhir satu tahun mendukung saya Dan dari semua konsul yang saya harapkan akan bersama kita semua Kita menentu pada saat sekarang Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar Bangsa yang sangat kaya Bangsa yang besar dan yang sangat kaya Selalu akan mempadami tantangan-tantangan yang besar pula Kalau kita tidak punya potensi Kalau tidak, kalau kita tidak punya sesuatu kebesaran dan kekayaan Kita tidak akan digagung Justru kalau kita besar, justru kalau kita kaya Kita harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut Saudara-saudara sekalian Kondisi dunia sekarang adalah kondisi yang penuh Tantangan Saudara-saudara sekalian Baru beberapa hari yang lalu Negara-negara-negara di sekitar kita Yang adalah penghasil besar pangan dunia Mereka menghentikan ekspor berasal Ini memberi suatu tanda dengan kita Bahwa kita harus benar-benar Bekerja keras Untuk menjamin Keamanan pangan bagi sebuah kaya Indonesia Dan karena itu Peristiwa ini Adalah suatu Langkah Menuju Suatu Perasalan untuk Indonesia Aman Indonesia kuat Dan Indonesia bangkit Yaitu Perasalan Yang saya maksud adalah Persatuan bangsa Indonesia Saudara-saudara Kita akan mampu Menghadapi Segala tantangan Manakala kita Kompak Kita bersatu Kita kerjasama Terutama Para EDI Bangsa Negara Karena itu Hari ini Saya merasa besar hati Saya melihat tokoh-tokoh nasional Yang berada di depan kita semua Sudah bersedia Yang kuat Berbagi Kelompok berbagi Kekuatan politik Hadir disini Dan saya janji dan percaya Kita akan melihat Penambahan Penambahan Kekuatan-kekuatan politik itu Di hari-hari dan Minggu-minggu yang terjadi Karena itulah Saya ingin ada pembangunan ekolog yang berhasil Tanpa Berhubungan Tanpa Kesejukan Tanpa Kerjasama Saudara-saudara Karena itu Saya mencikkan Manakala Dengan dukungan Saudara-saudara Saya Diberi kepercayaan Diberi mandat Dan rakyat Saya akan Mengajak Semua Kekuatan politik Untuk bersatu Untuk bersama-sama Memikul Tanggungjawab Bersama-sama Bekerja Untuk Keselamatan Bangsa dan rakyat Indonesia Hanya ini Hanya ini Untuk buat kita Dan Kita Yakin Kita percaya Bahwa kita Memiliki Potensi Dan kemampuan Untuk kita Bangkit Menjadi Negara Yang memakbun Saudara-saudara Kekayaan kita Luar biasa Pemerintah Yang dipimpin oleh Pasien Joko Widodo Haram Jatuhi Bahwa Pemerintah ini Mampu Menjadikan Dan mengelola Kehidupan politik Dan pembangunan Ekonomi Bangsa Diakui oleh Sudunia Pemerintah ini Mampu Mengatasi Krisis Pandemi COVID-19 Dengan Kecepatan Yang tidak Duga-duga Oleh bangsa-bangsa Bayu Kita Ternyata Telah mencapai Berbagi Tonggak-tonggak Keberhasilan Yang memang Belum Membuat kita Sempurna Atau aman Kita masih Yang bekerja Keras Kita masih Harus Bekerja Dan untuk itu Strategi Membangunan Diatifisasi Pengamanan Terutama Panjang Kita harus Kita amankan Kita harus Juga Amankan Perkeluangan Air Karena Kita Berubah Untuk Menjepaskan Terjadi Membangunan Terutama Terutama Keras Perkeluangan Perkeluangan Pekerjaan Untuk Anak-anak Kita Semua Pendiri Penghasilan Bumi Kita harus waspada Juga Kita harus hadapi Tuntutan Rakyat kita Akan Tersedianya Pekerjaan yang layak Untuk anak-anak kita semua Pendidikan yang layak Untuk anak-anak kita semuanya Kesehatan Yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia Tapi saya Sudah hitung Saya sudah lihat angka-angka Saya sudah bicara dengan pakar-pakar Kita mampu Dan kita akan Bangkit menjadi negara makmur Karena itu Saudara-saudara Saya disini Ingin menegaskan kembali Bahwa Saya Ucapkan penghargaan Dan terima kasih saya Kepada Presiden Joko Widodo Walaupun Beliau Dua kali mengalahkan saya Tapi memang Harus diakui Instik politik Pak Yusril Cukup tajam Tapi Nah itulah Walaupun Saya Pernah dikalahkan Oleh pak Joko Widodo Tetapi yang penting Rakyat Indonesia Yang menang Sudah-sudah sekalian Dan Dengan Kenegarawanan beliau Dengan Kepemimpinan beliau Dengan Insting politik Yang tidak Tidak Banyak terdapat Di elit Indonesia Begitu beliau Kalahkan saya Beliau Ajak saya Untuk bergabung Untuk bersama-sama Melayani Dan Mengabdi Kepada Bangsa dan rakyat Indonesia Dan Insting saya Waktu itu Mendorong saya Untuk mengambil Keputusan yang tidak terlalu lama Saya memutuskan Untuk bergabung Bersama Pak Joko Widodo Demi Masa depan Rakyat Indonesia Dalam Perjalanan ini Saya Semakin Yakin Bahwa Kita Tidak Boleh Diadu Domba Lagi Kita Tidak Boleh Pecah Belah Lagi Kita Harus Bersatu Berbeda Itu Baik Di ujungnya Kita harus Bersatu Dan bekerja sama Bineka Tunggal Ika Berbeda Di ujungnya Kita harus bersatu Kita harus Bekerja sama Tidak ada jalan lain Saya Dimana-mana Bertekad Untuk Bekerja Demi kerukunan Persaingan Politik Itu Adalah Baik Tapi Tidak Boleh Jadi Permusuhan Politik Saudara-saudara Sekalian Marilah Kita Belajar Dari Perkembangan Negara-negara Lain Marilah Kita Lihat Apa Yang Terjadi Di Negara-negara Saudara-saudara Kita Lihat Yang Terjadi Di Suria Yang Terjadi Di Irak Yang Terjadi Di Afganistan Yang Terjadi Di Yaman Yang Terjadi Di Sudan Yang Terjadi Somalia Yang Terjadi Di Libya Di Tunisia Lihat Lihat Kita Tidak Boleh Perbedaan Politik Demokrasi Kita Harus Demokrasi Yang Khas Indonesia Jangan Ikut-ikut Demokrasi Bangsa Lain Jangan Ikut-ikut Demokrasi Yang Cacimaki Demokrasi Yang Menganjurkan Kebencian Yang Hanya Mau Menang Sendiri Tidak Semua Partai Di Seluruh Indonesia Terdiri Dari Patriot Patriot Dan Dari Orang Orang Baik Di Semua Partai Ada Juga Orang Orang Tidak Baik Sudah Sekalian Marilah Kita Bekerja Sama Marilah Kita Bersatu Marilah Kita Memikinkan Rakyat Kita Marilah Kita Bekerja Untuk Rakyat Kita Yang Tercinta Saya Kira Itu Yang Ingin Saya Sampirkan Sudah Sekalian Saya Merasa Dekat Dengan PBB Lahirnya Tanggal 17 Juli 17 1 Sama 7 8 Kebetulan Saya Ini Selama Hidup Saya Itu Angka 8 Selalu Muncul Sampai Saya Diberi Sandi Waktu Di Tentara Saya Disampikan Sandi Saya Itu 0 8 Jadi Tidak Heran Kalau Walaupun Pernah Berpisah Beberapa Kali Tapi Ujungnya Di saat Kritis PBB Bersatu Kembali Dengan Saya Kemudian Saya Lihat Ada Angka 13 Ya Nomor Urutnya 13 Jadi Ada Dua Angka Dalam Hidup Saya 8 Dan 13 Saya Dulu Pernah Menjadi Komandan Batalion 3 28 Batalion Waktu itu Batalion Terbaik Di Republik Indonesia Pak Agus Tadi Juga Lulusan 38 Pak Agus Tadi Ini Jagu Perang Jadi Sudah Sudara 3 Tambah 2 Tambah 8 Adalah 13 Jadi Ada 8 Ada 13 Tidak Mengherankan Bahwa Kok Kalau Saya Di Tengah PBB Saya Merasa Nyaman Itu Kalau Saya Di PBB Kalau Saya Di Tengah PKB Saya Merasa Nyaman Juga Gus Jangan Kemana Mana Gus Jadi Saya Kira Demikian Karena Disini Gak Ada Kopi Jadi Saya Persingkat Aja Pidato Ini Tapi Saya Ingin Menyampaikan Beberapa Hal Sedikit Lagi Terima Kasih Pak Yusril Saudara-saudara Tadi Kita Bersatu Dan Di Depan Ini Yang Duduk Ini Ini Adalah Putra Putri Terbaik Bangsa Indonesia Ini Saudara-saudara Sekalian Juga Disini Putra Putri Terbaik Dan Itu Yang Kita Butuhkan Kita Harus Mempersatukan The Best Brains The Best And The Brightest Di Yang Terbaik Yang Terhebat Di Republik Indonesia Harus Kita Persatukan Jadi Saudara-saudara Insyaallah Pada saat Dan Kita Bila mana kita Nanti mendapat Mandat Saya Bertekad Ngumpulkan Putra-putri Yang Terbaik Di Republik Indonesia Ini Dan Dan Saya Kira Disini Profesor Yusril Sudah terbukti Saya Kenal Beliau Lama Waktu Kita Masih Muda Pak Yusril Masih Muda Waktu Reformasi Ya Mungkin Ada Cerita-cerita Yang Tidak Diketahui Beliau Salah Satu Orang Kunci Dalam Reformasi Dan Apapun Beliau Juga Saksi Prabowo Subianto Walaupun Bagian Dari Orde Baru Saya Pun Mendukung Reformasi Saudara-saudara Sekalian Dan Akhirnya Kita Lihat Dalam Sejarah Di Dunia Saudara-saudara Mungkin Satu-satunya Tentara Yang Mundur Dari Politik Secara Sukarela Adalah Tentara Nasional Indonesia Saudara-saudara Kalian Kita Keluar Dari Politik Dengan Sadar Karena Waktu itu Kita Mengerti Tentara Nasional Indonesia Adalah Tentara Rakyat Dan Karena Itu Hubungan Kita Lama Terima Kasih Pak Yusril Insting Bapak Jadi Tambah Semangat Saya Saya Dengar Beliau Walaupun Beliau Islam Yang Soleh Kuat Tapi Saya Dengar Beliau Juga Ada Sedikit Sedikit Apa Itu Hubungan Hubungan Khusus Katanya Beliau Juga Suka Samedi Malam-malam Habis Sembayang Samedi Jadi Ya Saya Tambah Semangat Terima Kasih PBB Dan Profesor Yusril Sangat Berpengalaman Mendukung Capres Yang Menang Saya Kira Demikian Yang Ingin Saya Sampaikan Saya Mau Tutup Dengan Pantun Mendayung Sampan Ketengah Samudera Sampan Didayung Jangan Sendiri Orang Pinter Bernama Yusril Mahendra Ayo Kita Berjuang Untuk Kemajuan NKRI Pantun Kedua Makan Sirih Dikunyah Sendiri Sirih Dikunyah Sambil Bertamasya Hari Hari ini PBB Menyatakan Dukung Saya Jadi calon Presiden RI Demi Kemenangan Rakyat Indonesia Indonesia Nah ini Untuk Semua Satu Dua Cempaka Biru Tiga Empat Dalam Jambangan Walau Saudara Bisa Dapat Banyak Kawan Baru Kawan Lama Dilupa Jangan Terima kasih Alamannya Sudah Jelas Kemana Itu Terima kasih Partai Buruh Salam Kepada Said Iqbal Kawan Lama Dilupa Jangan Jangan Terima kasih Semoga Yang Maha Kuasa Selalu Menyertai Kita Sekalian Dan Semoga Niat Baik Kita Diridui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Pabarakatuh Selamat Berjuang Sudah Sudah Sekalian Terima Kasih Sekali lagi Atas Kepercayaan Sudara Dan dukungan Saya Terima Kasih Selesai